Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suligi luncurkan program inovasi pembinaan dikemas menjadi pelatihan menulis dengan tema pena dibalik jeruji wujudkan mimpi. Pelatihan menulis yang diikuti oleh 40 orang warga pinaan dengan menghadirkan pemateri Firdaus Abi selaku penulis dan pencipta lagu ini terselenggara kerjasama antara lapas kelas 3 Suligi dengan Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten 50 Kota. Bupati 50 Kota Safarudin Datuk Pandaro Raju yang meresmikan program pelatihan tersebut mengungkapkan dukungannya kepada lapas kelas 3 Suligi dalam hal pembinaan dan inovasi kepala lapas untuk warga pinaannya. Kegiatan ini sangat positif karena bisa melatih warga pinaan agar memiliki keterampilan menulis membuat buku, cerpen, dan novel yang difasilitasi oleh lapas Suligi. Safarudin menambahkan bahwa kegiatan pembinaan ini pertama di Sumatera Barat khusus di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Suligi. Ide yang diangkat oleh Pak Kepala Lapas pina dibalik jerudin wujudkan memiliki. Ini sangat luar biasa sekali. Karena keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa mempergunakan komunikasi secara tidak langsung dan secara bertahap dan bertatak muka menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Ketampilan menulis tidak akan datang secara otomatis melainkan harus melalui latihan berarti yang banyak dan teratur. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Suligi Kamesworo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inovasi pembinaan membuat pelatihan menulis bagi warga binaan. Kita bekerjasama dengan perpustakaan daerah dan kearsipan 50 kota dan kebetulan hari ini kami mengadakan kegiatan penulisan buku yaitu memwujudkan mimpi di Balik Juruji dan Alhamdulillah langsung diresmikan oleh Bapak Bupati 50 Kota beserta Ibu dan ini semoga menjadi inovasi dan mengasah pemikiran mereka walaupun mereka di Balik Penjara mereka punya cita-cita yaitu memwujudkan mimpi mereka di Balik Juruji yaitu penulisan buku dan memudahkan kegiatan ini pastinya akan bermanfaat untuk mereka dan masyarakat yang ada di luar. Pelatihan menulis ini akan dibentuk sebuah karya berupa novel yang diisi dengan tulisan tangan warga binaan mengenai kisah-kisah kehidupan dan pelajaran hidupnya. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, Denai TV Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, Denai TV